Selamat datang di acara webinar Rich Your Dream to Study a Board with Apsolia Award Scholarship. Selamat datang juga kepada para ibu dosen, para audien, serta tidak lupa saya ucapkan selamat datang kepada pendicara kita, Kak Robo Ijaya, Esko. Semoga kita selalu dalam keadaan selalu latihan dan stay healthy. Diharapkan kepada para audien, tidak mengaktifkan mikrofon selama acara kita ini berlangsung, dan juga jika nanti teman-teman ada pertanyaan sewa pempengkaran materi, ataupun sebelum itu teman-teman bisa mengetik di live chat kita, dan juga nanti kita akan ada link absensi yang saya akan bagikan, teman-teman bisa melihat di live chat kita, serta kita juga akan ada nanti sesi foto bersama di akhir acara. Ada pepat yang mengatakan, saya kenal mengatakan saya. Jadi perangkat nama saya Sarina, saya mahasiswi jurusan Prodi Sistem Informasi semester 4, dan juga saya akan menjadi moderator selama acara ini berlangsung. Oke, selanjutnya kita akan sampai kepada acara kita, yaitu materi kita. Saya akan memperkenalkan sedikit, menjelaskan sedikit tentang Kak Robert. Kak Robert ini adalah salah satu alumni dari Mikroskill, Stambuk 2013, dan juga saat ini selama persiapan proyeknya pribadi untuk berangkat nanti ke Australia. Oke, tanpa menunggu lama lagi, kita persilahkan kepada Kak Robert Widjaya, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC Karina. Senang sekali pada siang hari ini, mendapatkan kesempatan untuk berbagi kepada Bapak-Ibu, teman-teman semuanya. Sebelumnya, saya ucapkan selamat siang kepada Bapak-Ibu, teman-teman semuanya. Terima kasih telah menguangkan waktunya untuk mengikuti webinar Rix Your Dreams to Study Abroad with Australia Award Scholarship. Terima kasih juga kepada jajaran manajemen Mikroskill dan Panitia atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Nah, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Robert Widjaya. Saya merupakan alumni Prodi Sistem Informasi SDM Mikroskill, Stambuk 2013, yang lulus pada tahun 2017. Saya penerima BASISWA Australia Awards yang nantinya akan menempuh studi master jurusan Machine Learning and Computer Vision di Australia National University. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit sharing dan berbagi kepada Bapak-Ibu, teman-teman semuanya seputar BASISWA ke Australia, khususnya melalui skema BASISWA Australia Awards ini. Dengan harapan, teman-teman, khususnya para mahasiswa dan alumni dapat tertarik untuk mencoba mendaftar BASISWA ke luar negeri. Nah, sebelumnya, saya juga di sini penasaran. Teman-teman di sini, sedikit banyak sudah tahu tentang BASISWA Australia Awards ini atau masih belum ada gambaran tentang BASISWA ini. boleh coba dituliskan di kolom chatbox-nya sudah atau belum. Silakan. baik, yang lain bagaimana? ya, jadi, semuanya, mayoritas ini yang menjawab pada belum ya. Baik. Ya, terima kasih, teman-teman, atas partisipasinya. Nah, bagi yang, kalau ada yang sudah, saya harap informasi dan tips yang akan saya berikan nanti dapat menambah wawasan teman-teman terkait dengan BASISWA. Nah, dan bagi yang belum, ini merupakan kesempatan yang baik untuk teman-teman mempelajari dari nol tentang BASISWA ini. Baik, saya peparkan PowerPoint saya terlebih dahulu. Mohon maaf, tadi ada sedikit gangguan. Apakah sudah kembali terhubung? Sudah, Kak. Oke, maaf ya. Nah, jadi, saya sambung, saya akan menjelaskan bagaimana apply BASISWA ini, yang nanti akan saya demonstrasikan langsung. Kemudian, saya akan menjelaskan tahap akhir dari BASISWA Australia Awards ini, yaitu tes IELTS dan interview. Lanjut. Nah, saya yakin teman-teman yang sudah mendaftar dan sampai mengikuti webinar ini, sedikit banyak memiliki keinginan untuk kuliah lagi, untuk terus belajar, untuk terus menggali potensi diri. Hal yang sama juga saya rasakan. Dari tahun 2013 sampai 2017, saya menjalani perkuliahan di Microskill. Sama seperti mahasiswa pada umumnya, karena saya sif sore, pagi sampai sore saya kerja, kemudian sore saya kuliah. Nah, pada saat itu, saya menyadari bahwa saya menyukai suasana perkuliahan. Jadi, kuliah dengan rembrosen, lalu ke kantin barang teman, ke kantin barang teman yang lainnya, atau ke purpose barang teman. Seperti itu, saya suka. Nah, jadi, sejak saat itu, saya sudah menyadari, saya sudah tahu, kalau nanti saya lulus nanti, saya pasti bakal lanjut S2. Nah, jadi, sejak saat itu, sejak sekitar semester 2, saya sudah mulai mencari-cari informasi, beasiswa S2 apa saja yang ada di luar sana. Saya buat listnya, saya catat persyaratannya, saya pelajari prosedurnya, kemudian, saya juga membaca pengalaman-pengalaman orang lain yang sudah berhasil mendapatkan beasiswa ini. Lalu, saya juga berkuliah dengan sungguh-sungguh, karena bagi saya, IPK bukan hanya sekedar nilai, ya, teman-teman, tetapi merupakan bukti keseriusan kita dalam belajar. Nah, ini semua saya lakukan untuk menunjang dan memaksimalkan peluang saya untuk berhasil mendapatkan beasiswa. Nah, pada saat saya lulus tahun 2017, itu beasiswa sudah banyak yang tutup pendaftarannya, karena saya lulus di pertengahan akhir, gitu. Jadi, barulah di tahun 2018, saya mulai mendaftar beasiswa. Saya apply ke banyak negara, ke China, ke US, ke Taiwan, ke Inggris, ke Australia, dan ke Korea. Nah, di kalangan pemburu beasiswa, beasiswa ke China yang paling populer dan terkenal itu adalah Chinese Government Scholarships. Ke US, ada Fulbright Scholarships. Ke Taiwan, ada NT-USD dan NT-UT Scholarships. Nah, ke-duanya adalah beasiswa kampus, ya, teman-teman. Lalu, ke UK, ada Shifting. Ke Australia, ada Australia Awards yang kita akan bahas hari ini. Ke Korea, ada Global Korea Scholarships. Nah, ke-enam beasiswa ini adalah beasiswa penuh, ya, teman-teman. Jadi, uang kuliah dan biaya hidup pun akan ditanggung. Nah, dengan perasaan penuh percaya dirinya, saya apply lah ke 66 beasiswa ini. Ya, dengan harapan paling tidak ada satulah yang mengirimkan saya email dengan kata yang diawali dengan congratulations, ya. Seperti itu. Nah, jadi, setelah saya apply, sekitar 2-3 bulan saya mengumpul hasilnya, ya. Kemudian, saya mulai mendapatkan hasil dari aplikasi beasiswa saya. Namun, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Saya menerima penolakan, bukan hanya 1-2 penolakan, tapi semua ditolak. Semua email diawali dengan kata thank you for your applications, but unfortunately, ya, rejection. Sedih? Ya, pasti ya. Karena saya sudah investasikan waktu, tenaga, pikiran, uang. Tetapi, saya tidak diterima di satu beasiswa pun. Nah, dan pada saat itu, dorongan untuk berhenti aja pun sangat kuat. Tapi, saya tidak berhenti sampai sana, ya, teman-teman. Karena, kalau saya berhenti, usaha saya bertahun-tahun dari saya kuliah itu bakal menjadi sia-sia. Dan, saya masih ingat, yang ada di pikiran saya pada saat itu, saya yakin, kalau saya bisa mendapatkan beasiswa ini, ya. Ini hanya masalah waktu aja. Cepat atau lambat, nanti pasti saya bisa dapat. Itu yang ada di pikiran saya pada saat itu, ya. Nah, setelah hari itu, saya malah menjadi semakin gigi untuk mendapatkan beasiswa, ya. Saya maksimalkan setiap waktu yang ada, jam, makan, siang, di tempat kerja. Saya malah sibuk latihan IELTS, kemudian pulang kerja, prepare lagi bahan-bahannya, ya. Seperti itu terus, sampai pendaftaran kembali dibuka. Nah, di tahun 2019, ini adalah kesempatan kedua saya. Di sini saya juga apply ke berbagai negara, ya. Ada keduaan, China, Australia, UK, dan Korea dengan beasiswa yang sama. Nah, di sini, pada titik ini, saya sudah tidak peduli ke negara mana, ya. Paling tidak, ada satu lain, ada satu yang bisa menerima saya. Oke. Dan ternyata doa saya dikabulkan. Saya ingat hari itu adalah hari bulu, dan saya mendapatkan email pertama yang diawali dengan congratulations dari National Taipei University of Technology. Nah, pada saat itu saya sangat senang sekali, ya, teman-teman, karena itu pertama kalinya, dan jikalau semua beasiswa yang lain menolak saya, ya, setidaknya saya masih punya Taiwan sebagai destinasi studi saya. Jadi, bisa dibilang sudah sedikit aman, lah. Tetapi, ternyata saya mendapatkan lebih dari itu. Sekitar sebulan kemudian, saya juga mendapatkan email bahwa saya lolos beasiswa Chinese Government Scholarships dan diterima di berbagai universitas, diantaranya ada USTC, Wuhan, Pihang University, dan ICAS. Tidak hanya sampai di sana, sebulan kemudian, saya pun menerima beasiswa dari Australia Awards, ya. Pertama-tama, dia mengundang saya untuk interview. Di sini, saya sangat senang sekali, karena jika sudah diundang interview oleh Australia Awards, chance untuk diterima itu sangat besar, yaitu 50 persen. Artinya, setengah dari yang dipanggil itu akan mendapatkan beasiswa. Oke, singkat cerita, karena ini nanti akan saya jelaskan di sesi-sesi slide akhir. Singkat cerita, saya pun berhasil lolos interview dan mendapatkan beasiswa ini dengan pilihan universitas pertama saya, Australia National University. Saya hanya mendapatkan penolakan dari Shifting dan Global Korea Scholarships. Tahun 2018, hasil tidak sesuai dengan ekspektasi saya, tetapi tahun 2019 malah melebihi dari apa yang saya berangkat. Dan setelah hari itu, saya pun banyak bertemu dengan penerima beasiswa lainnya, dan mereka bercerita kalau mereka perlu apply sampai dua kali, tiga kali, empat kali, bahkan lebih perlu dapat berhasil. Tapi ada juga satu kali apply, langsung lolos. yang bisa kita petik dari pengalaman ini adalah anti jika teman-teman apply beasiswa dan mendapatkan penolakan, jangan menyerah, karena sebenarnya itu adalah hal yang biasa dalam beasiswa. Terus poles, terus perbaiki apa yang dirasa kurang, dan coba apply lagi. Baik, sebenarnya masih ada cerita di balik ini, tapi kalau diceritakan mungkin akan jadi lebih panjang. Jadi, karena topik kita untuk hari ini adalah beasiswa Australia Awards, mari kita bahas lebih dalam lagi apa itu beasiswa Australia Awards. Saya kutip dari situs resminya, beasiswa Australia Awards ini adalah beasiswa yang memberikan peluang untuk kita melakukan studi lanjut penelitian atau pengembangan karir di Australia. Sedikit tambahan dari saya, beasiswa ini adalah beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Australia melalui Departemen Hubungan Luar Negeri dan Perdagangan Australia atau sering biasa kita singkat dengan DFAT kepada beberapa negara diantaranya ada Indonesia, ada India, Vietnam, Filipin, dan berbagai negara lainnya. Kemudian, beasiswa ini membolehkan kita untuk melanjutkan studi untuk jenjang S2, S3, dan kursus singkat di Australia. Jadi, S1 belum ya, teman-teman. kemudian tidak ada batasan usia untuk mendaftar beasiswa ini, lalu PNS, pegawai swasta, fresh graduate, itu welcome to apply. Saya banyak bertemu teman-teman fresh graduate yang berhasil mendapatkan beasiswa ini. Jadi, teman-teman yang memiliki keinginan untuk mendaftar beasiswa setelah lulus nanti, sudah boleh encang-encang juga. Nah, lanjut, ada tiga kategori aptikan yang sangat disarankan untuk apply beasiswa ini. Yang pertama itu adalah wanita, mampuan, kedua adalah menyandang disabilitas, yang ketiga adalah orang-orang yang berasal dari GFE, atau Geographic Focus Area, diantaranya Aceh, NTT, NTB, Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara. Nah, bukan berarti yang di luar dari tiga kategori ini sulit diterima, bukan demikian, hanya saja mereka memang ada target tertentu untuk tiga kategori ini. Saya banyak ketemu orang-orang dari berbagai background, ada yang kerja di startup, ada yang kerja di pegawai perusahaan swasta, ada yang jadi dosen, ada yang berasal dari Surabaya, Medan, Jakarta, jadi macam-macam. Peluang tetap ada. Oke, lanjut. Nah, kalau tadi kita sudah bahas tentang beasiswanya, sekarang mari kita bahas benefit yang diberikan oleh beasiswa Australia Awards ini, karena beda-beasiswa, beda capupannya, ada beasiswa yang memberikan uang kuliah penuh, tetapi biaya hidup tidak diberikan, ada yang hanya menanggung setengah uang kuliah, ada yang cover tiket pesawat, ada yang tidak, macam-macam. Nah, jadi untuk beasiswa Australia Awards sendiri, sudah bisa kita rasakan manfaatnya bahkan sebelum kita memulai perkuliahan di Australia. Yang pertama, kita akan diberikan pelatihan bahasa Inggris dengan durasi 7 minggu sampai dengan 9 bulan, berserta dengan pencangannya. Lamanya ini tergantung dari nilai IELTS teman-teman pada saat interview nanti. Lanjut, kemudian biaya perjalanan dari tempat kita ke lokasi pelatihan bahasa Inggris, yang itu ada di Jakarta atau Bali, itu juga akan ditanggung. Contoh misalnya kita dari Medan, Jakarta, Jakarta Medan itu di Kepesawat ini ditanggung. Kemudian, untuk biaya visa, pemeriksaan medis, ronsen, asuransi kesehatan, itu juga akan ditanggung sepenuhnya oleh beasiswa Australia Awards ini. Sesi konsultasi langsung dengan perwakilan universitas Australia. Nah, ini nantikan akan ada perwakilan universitas-universitas dari Australia yang datang ke Indonesia. di sana kita dapat menanyakan apapun ke universitasnya. Tentang jurusannya, tentang universitasnya, fasilitasnya, apapun itu. Jadi, misalkan saya pas supply, saya milih universitas A. Kemudian, setelah saya mendengar konsultasi dari universitas B, C, D, dan E, saya malah tertarik dengan jurusan IT di universitas B. Nah, contohnya, itu kalau kita mau pindah jurusan atau universitas diperbolehkan. Asalkan disertai dengan penjelasan yang jelas, yang detail. Seperti itu. Lanjut. Nah, jadi pada saat sebelum berangkat dan sampai tiba di Australia, kita juga akan tetap disupport oleh Australia Awards. Jadi, mereka lah yang akan mengurus visa kita. Mereka juga yang akan mendaftarkan diri kita ke universitasnya, dan mereka juga yang akan memesan tiket pesawat untuk kita. Jadi, kita hanya perlu memberikan dokumen-dokumen yang mereka butuhkan dan mengikuti setiap prosedur yang mereka tetapkan. Seperti itu. Lanjut. Nah, bagi teman-teman yang mungkin sudah punya istri atau suami, kemudian sudah punya anak dan berencana untuk membawa mereka ke Australia, proses pengurusan visanya juga nanti akan dibantu oleh tim Australia Awards. Lanjut. ini adalah manfaat yang kita rasakan sebelum tiba di Australia. Bagaimana dengan saat kita sudah tiba di Australia? Nah, yang pertama itu adalah biaya kuliah penuh. Jadi, dari awal semester sampai akhir semester itu kita biaya kuliahnya akan ditampur. Kita hampir dapat memilih ke seluruh universitas di Australia bebas. Asalkan dengan catatan kita juga berhasil diterima di universitas tersebut. Kemudian, kita juga akan dibiayai, kita akan diberikan uang saku atau stipend selama menempuh studi di Australia. Banyak yang penasaran di bagian ini, berapa sih uang saku yang diberikan, kemudian cukup enggak untuk kebutuhan hidup di sana. Terus, kalau kita mau kerja untuk dapat uang tambahan lagi, bisa enggak? Jadi, disini kita langsung pastuntas saja. Jadi, untuk uang saku itu akan diberikan setiap 2 minggu sekali sebesar 1.150 dolar Australia atau jika dikupiakan sekitar 12 juta. Yang artinya dalam 1 bulan kita mendapat sekitar 24 jutaan. Dengan uang sebesar itu kita sudah bisa nabung dan hidup dengan layak. Kalaupun teman-teman ingin bekerja di sana, kita juga boleh kita juga diperbolehkan bekerja maksimal 20 jam 1 minggu. Kemudian, kita juga bisa siasati dengan lebih berhemat saja. Contohnya, sering-sering masak sendiri atau pilih akomodasi yang biasa-biasa saja yang sederhana saja. Pintar-pintar kita. Lanjut. Lalu, tiket pesawat dari Indonesia ke Australia itu juga akan ditanggung oleh beasiswa Australia Awards ini. nanti sebulan sebelum kita sampai ke Australia, kita akan diberikan program introductory academic program atau sering disingkat IAP. Di sini, kita akan diajarkan berbagai hal yang dapat membantu kita selama kuliah nanti. Contohnya, group discussion, academic writing, presentation skill, seperti itu. Kemudian, diajarin juga hal-hal baru di sana. Seperti, misalnya nanti kalau mau buat rekening itu gimana. kalau mau beli ini, nanti carinya di mana. Hal-hal seperti itu. Jadi, itu lumayan bermanfaat saat kita beradaptasi di awal-awal. Lanjut. Ini adalah salah satu yang menarik dari beasiswa Australia Awards karena tidak semua beasiswa yang memberikan fasilitas ini. Jadi, biasanya saat kita pertama kali datang ke Australia, itu biasanya kita memerlukan banyak biaya. mulai dari biasanya kita harus membayar satu bulan biaya sewa atau bond atau deposit yang sering kita dengar. Kemudian, kita juga harus membeli berbagai perlengkapan mulai dari untuk rumah tangga, kendaraan, yang seperti itu masih ada lagi. Jadi, di sini Australia Awards akan memberikan kita establishment awards atau sering kita dengar sebagai uang pangkal sebesar 5.000 dolar Australia hanya satu kali saat pertama kali tiba di Australia. Jadi, tentunya ini akan sangat membantu kita untuk di awal-awal. Lanjut, biaya tutorial. Jadi, misalnya teman-teman nanti ada mata kuliah yang teman-teman sungguh kesulitan, hampir fail. Teman-teman boleh sewa tutor untuk mengajarkan teman-teman mata kuliah tersebut. Lanjut, untuk biaya penelitian yang dilakukan di Indonesia ataupun Australia itu juga akan diberikan tunjangannya. Lalu, jika misalnya teman-teman kuliahnya 2 tahun, kemudian sudah 1 tahun teman-teman mau pulang ke Indonesia untuk reuni dengan keluarga contohnya, itu tiket pesawatnya juga akan ditanggung oleh Australia Awards. Ini yang kita rasakan saat di Australia, kemudian saat kita kembali ke Indonesia, kita juga akan tetap merasakan manfaatnya. Tetapi di sini manfaatnya lebih ke networking dan informasi ya teman-teman. Jadi, kita akan menjadi bagian dari komunitas Australia Awards Scholarships kemudian kita juga akan rutin diberikan informasi up to date mengenai tentang hibah, siswa, ruangan kerja, lalu kita juga berkesempatan kalau ada event-event atau kegiatan-kegiatan alumni, kita juga berkesempatan untuk ikut event tersebut. Kemudian kita akan bergabung di Australia, Indonesia, alumni forum di LinkedIn. Nah, inilah yang akan kita rasakan dari Beasiswa Australia Awards ini, inilah manfaat dan benefit-nya. Oke, jadi mungkin sekarang teman-teman ada yang sedikit banyak sudah mulai tertarik apply Beasiswa Australia Awards, persyaratan dan cara daftarnya itu di mana. baik, sekarang saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua persyaratan dokumen, tips, dan bagaimana cara daftar Beasiswa Australia Awards ini. Namun sebelum itu, saya ingin memberikan pesan kepada teman-teman semua bahwa untuk mengaplai Beasiswa itu diperlukan waktu dan persiapan yang matang ya teman-teman. Karena jika tidak mungkin hasilnya akan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan dan kita akan kecewa. Mengapa? Karena kita tidak sendiri. Di luar sana ada banyak sekali pemburu Beasiswa yang gigi, yang pantang menyerah dan tiap tahunnya apply ke banyak Beasiswa. Kita juga harus demikian, kita harus sungguh-sungguh kalau memang ingin mendapatkan Beasiswa Kuali Mekri. Baik, lanjut. Kita masuk ke dokumen standar yang diperlukan untuk mendaftar. Jadi supaya gampang ingat, kita ingat aja kata sikat di mana S di sini kita perlu sertifikat asli hasil IELTS boleh TOEFL, IBT, atau ATP, PTI juga diterima. Di mana untuk pendaftar master S2, di sini nilai IELTS minimal 5,5, TOEFL IBT 69, TOEFL ITP 525, PTI 46, lalu yang di sebelah kanan tadi, yang di sebelah kanan di sini, yang dalam kurung itu adalah untuk pendaftar yang berasal dari GFE tadi, yang AC, NTB, sebagainya. Kemudian untuk pendaftar doktor S3, nilai IELTS minimal adalah 6,0, TOEFL IBT 79, TOEFL ITP 550, dan PTI 54. Nah, jika kita bandingkan nilai IELTS ini dengan persyaratan masuk universitas-universitas di luar, ya bilanglah di Australia, di Inggris, sebenarnya nilai ini termasuk tergolong lebih rendah, ya teman-teman, di mana persyaratan masuk universitas biasanya sekitar 6,5, bahkan ada yang 7, ya. Tapi IELTS di sini lebih kesebagai persyaratan dokumennya, bukan faktor utama teman-teman diterima atau tidaknya, ya. Karena mereka lebih melihat ke kompetensi akademik teman-teman, kemudian kontribusi yang mungkin dapat teman-teman berikan, lalu pengalaman kerja, pengalaman organisasi, pengalaman leadership, di organisasi, ya, seperti itu. Itu akan lebih mereka pertimbangkan. Kemudian, oh iya, toh nanti kalau misalkan teman-teman mendapatkan beasiswa ini, jika nilai IELTS teman-teman belum memenuhi persyaratan universitas, nanti teman-teman juga akan diberikan pelatihan bahasa Inggris dan tes IELTS kembali, ya, tes IELTS ulang. Lalu, nah kita juga perlu ijazah yang dilegalisir, di sini yang dilegalisir harus lembaga yang menerbitkan dokumen atau noktalis publik. Kemudian, kita juga perlu CV dan ini wajib dituliskan ke dalam bahasa Inggris karena nanti yang akan membaca CV kita bukan hanya orang Indonesia, tetapi tim-tim Australia Awards dari Australia, ya. Lanjut, kita juga perlu KTP, paspor, ya, fotokopi juga pula, ya, sebagai identitas kita. lalu akte kelahiran, fotokopi, dan tidak ketinggalan kita perlu transkrip akademik yang dilegalisir. Untuk minimum GPA itu 2,9 dari 4, kemudian untuk yang datang dari GFK tadi 2,75 dari 4. Kemudian, nah untuk ijazah, KTP, akte lahir, transkrip, apa perlu diterjemahkan ke bahasa Inggris? Nah sebenarnya dari Australia Awards-nya sendiri tidak mengharuskan teman-teman langsung menerjemahkannya. Nanti pada saat teman-teman diundang interview, itu juga masih sempat. Tapi untuk case saya dulu, saya langsung terjemahkan ke bahasa Inggris menggunakan penerjemah tersumpah atau strong translator. Jadi setelah diterjemahkan, saya bisa untuk gunakan apply ke beasiswa yang lain-lain lagi, tapi itu opsional. Nah kemudian, yang ingin saya katakan selanjutnya, karena beasiswa Australia Awards ini apply-nya menggunakan sistem atau portal secara online, jadi dokumen-dokumen ini harus teman-teman scan ya, teman-teman lalu di-upload ke portalnya. Poin ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di bagian how to apply. Lanjut ya. Nah selain dokumen-dokumen yang saya sebutkan sebelumnya, ada tiga dokumen yang menurut saya memainkan peran yang sangat penting untuk kesuksesan aplikasi beasiswa kita. Apa saja yang pertama itu adalah essay, supporting statement. Hampir di seluruh beasiswa, kita diwajibkan untuk menulis essay sebagai bagian dari persyaratannya. Di essay inilah kesempatan kita untuk mengekspresikan diri, untuk menyampaikan apa yang ada di pikiran kita, apa yang membuat kita berbeda, tujuannya untuk meyakinkan tim penyeleksi. Di sini tugas kita adalah mengemas dengan baik semua pengalaman-pengalaman kita, apa yang kita sudah lakukan, apa yang sedang kita lakukan, dan tujuan jangka panjang kita yang dituliskan menjadi essay. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab untuk mendaftar Beasiswa Australia Awards ini. Ada empat, mari kita bahas satu persatu pertanyaan essay yang harus kita kerjakan. Yang pertama, why did you choose your purpose, course, and institution? Di sini, kita menjelaskan dengan singkat dan padat kenapa kita memilih jurusan A di Universitas B. Contohnya, 2000 karakter itu tidak panjang teman-teman, kurang lebih sekitar 3 atau 4 paragraf keluar. Kalau saya baca kembali yang saya tulis pada saat itu, di bagian ini, pada awalnya saya jelaskan situasi atau tren dari bidang ilmu yang akan saya geluti ini. Apa peluang dan potensi yang ditawarkan dari bidang ilmu? Apa manfaat kedepannya bagi masyarakat luas? Bagaimana bidang ilmu ini yang nanti kita geluti nantinya dapat membantu meringankan atau bahkan menyelesaikan kemasalahan yang ada. Misalnya di tempat kerja kita, di organisasi, di lingkungan sekitar, atau bahkan bidang ini mampu menciptakan peluang baru untuk masyarakat. Ini disesuaikan dengan jurusan atau bidang ilmu yang ingin teman-teman berhenti. untuk case saya pada hari itu saya dari kuliah senang tertarik dengan bidang ilmu kecerdasan buatan. Jadi disini awalnya saya singgung menggunakan laporan dari United Nations Department of Social Affairs and Economics tahun 2015 yang mengatakan bahwa pada tahun 2050 hampir 70% masyarakat di dunia diprediksikan akan tinggal di kota, kawasan perkotaan. Ini tentunya akan memunculkan masalah baru dari berbagai ruang ikut. Mulai dari transportasi, macetan, energi, infrastruktur, dan sebagainya. Tentunya disini diperlukan kolaborasi dari berbagai bidang untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dari sisi teknologi saya jelaskan bahwa kesederasan buatan justru mampu memanfaatkan tantangan ini. Dengan banyaknya orang-orang yang tinggal di kota, otomatis mereka ini mau tidak mau akan menggunakan teknologi untuk mengikuti kehidupan perkotaan. Seperti menggunakan gadget atau internet. Bukan berarti penduduk desa tidak menggunakan internet atau gadget ya teman-teman. Tetapi kalau kita bandingkan jelas ada perbedaan di sana. Terlebih lagi beberapa kawasan perdesaan sekarang juga masih banyak yang belum terjangkau internet. Nah penduduk kota yang menggunakan teknologi ini akan menghasilkan data. Kita tahu bahwa kecerdasan buatan itu memerlukan data untuk memenuhi setiap fungsinya. Untuk dapat berfungsi secara maksimal. Nah dengan banyaknya data ini didukung dengan teknologi dan riset yang semakin maju akan menjadi lebih mudah bagi para pengembang untuk mengembangkan aplikasi-aplikasi cerdas, inovasi-inovasi baru yang berguna untuk keberlangsungan perkotaan seperti misalnya untuk mengurangi kriminalitas, membuat udara yang lebih bersih, lalu lintas yang lebih teratur, dan sebagainya. Nah, di sini kita perlu jelaskan sederhananya kenapa bidang ilmu yang kita ingin putih ini penting. Lalu hubungkan dengan jurusan dan universitas pilihan kita ini. Bagaimana jurusan yang ditawarkan universitas ini sesuai dan dapat mampu memenuhi apa yang kita butuhkan. Kurang lebih seperti itu. Lanjut. Nah, di pertanyaan kedua, how will the purpose study contribute to your career? Nah, pertanyaan pertama dan kedua ini hampir mirip. Kita diajak untuk berpikir strategis, berpikir jauh ke depan, memikir rencana panjang kita. Goals kita 5-10 tahun lagi itu apa? Kenapa goals tersebut penting? Apa manfaatnya bagi diri kita, tempat kerja kita, dan masyarakat luas? Dan bagaimana bidang study ini nantinya dapat membantu teman-teman untuk mencapai tujuan teman-teman tadi? Nah, itu perlu kita jelaskan di bagian ini. Lalu kita juga boleh tuliskan misalnya di jurusan saya itu nanti ada belajar ini, ada profesor ini yang melakukan penelitian tentang ini. Kemudian ada lab ini dan sebagainya. Yang mana nantinya akan sangat membantu saya untuk dapat belajar dengan maksimal di Australia. Boleh kita tuliskan seperti itu. Lanjut. Nah, di pertanyaan C ini, kalau tadi di pertanyaan pertama kedua kita membahas masa depan. Di sini pertanyaan ketiga kita perlu menjelaskan apa kontribusi yang sudah pernah kita lakukan. Ini bisa di kontribusi di tempat kerja kita, di organisasi, atau jika kita pernah terlibat di suatu proyek, bisa dijelaskan kontribusi kita pada saat tersebut. Kalau saya baca kembali yang saya tulis pada saat itu, sederhananya saya jelaskan pengalaman-pengalaman saya. Mulai dari SMA, kemudian pengalaman bekerja dan mengajar saat kuliah, pengalaman organisasi, pengalaman kerja setelah lulus kuliah, serta kontribusi yang saya berikan di tempat kerja. Itu saya jelaskan semuanya dengan jelas dan padat di poin C. Dan kita juga bisa tuliskan bagaimana dengan pengalaman-pengalaman yang kita miliki ini nantinya dapat membantu dan membuat kita berhasil dalam penumpul studi di Australia nanti. Boleh, kita tuliskan seperti itu. lanjut di pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat ini kita diminta untuk memberi contoh apa yang ingin kita lakukan dengan ilmu, koneksi, dan pengalaman-pengalaman yang telah kita peroleh selama studi di Australia nanti. Saran saya, teman-teman pecah saja ketiga contoh ini menjadi yang pertama rencana jangka pendek kemudian rencana jangka menengah lalu yang terakhir rencana jangka panjang yang paling ambisius itu silahkan dituliskan saja biarkan komite beasiswa yang menilai pemikiran dan tujuan kursus-kursus teman-teman. Lalu kita juga diminta menuliskan apa kira-kira yang dapat menghambar kita untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Nah, poin nomor dua ini tidak perlu panjang-panjang paling dua, tiga kalimat itu sudah cukup. Lanjut oke nah saya menyarankan teman-teman mengerjakan ese ini jauh-jauh hari sebelum masa pendaftaran minimal enam bulanan karena setelah teman-teman selesai menuliskan ese ini ada baiknya teman-teman meminta orang lain untuk membaca dan memberikan saran. Saya punya satu tip sederhana untuk mengerjakan ese ini teman-teman sediakan satu buku kosong untuk menulis ese ini dan satu pulpen bawalah kedua benda ini kemanapun teman-teman pergi pas kalian pergi kerja pas kalian boleh-boleh sebelum tidur pastikan benda ini berada di samping kalian karena suatu waktu ide-ide bagus yang ingin kita tulis di ese ini bisa mendadak muncul dan kalau sudah muncul ide tersebut harus segera kita tulis dalam buku ini kalau tidak segera ditulis bisa dipastikan nanti bakal hilang dan sulit untuk kita mengingatnya lagi nah perlahan-lahan insight atau ide-ide yang kita tulis tadi di buku itu akan terus bertambah banyak lalu kita bisa pilih-pilih dan sisipkan ide tersebut ke dalam paragraf ese kita itulah sebabnya saya menyarankan untuk mengerjakan ese ini jauh-jauh hari cicil sedikit demi sedikit lama-lama ese ini kelar juga setelah selesai terus polis sampai muncul perasaan puas dengan apa yang kita kerjakan ini sampai muncul perasaan seperti nah ini nih yang saya ingin mereka baca lebih seperti itu karena sungguh ese ini perannya besar sekali ya teman-teman dalam kesuksesan aplikasi kita lanjut nah tadi kita udah buat ese yang menjawab empat pertanyaan keempat-empatnya itu merupakan penilaian atau pandangan diri kita kepada diri kita sendiri bagaimana dengan penilaian orang lain disinilah peran recommendation letter ya sebenarnya recommendation letter untuk BASISO Australia Awards ini hanya diwajibkan untuk pelamar S3 aja pelamar S2 itu opsional boleh submit boleh enggak meskipun begitu saya sangat menyarankan untuk men-submit dokumen ini bagi saya ini sangat penting karena ini kesempatan bagi tim penyeleksi untuk menilai kamu dari kacamata orang lain nah kepada siapa kita bisa meminta surat rekomendasi ini umumnya kita harus meminta surat rekomendasi ini dari mereka yang mengenal teman-teman atau mereka yang pernah bekerja sama saya pribadi menyarankan untuk mempertimbangkan keempat individu berikut untuk dimintai surat rekomendasi yaitu dosen mata kuliah pembimbing skripsi teman-teman rekan peneliti jika kita berprofesi sebagai dosen atau peneliti dan bagi teman-teman yang sudah bekerja boleh juga untuk mempertimbangkan minta surat rekomendasi dari supervisor atasan atau manager untuknya saya dulu saya punya saya subli dua surat rekomendasi pada saat itu saya meminta bantuan dari dosen pembimbing skripsi saya yaitu Pak Paulus dan Pak Andri kemudian Pak Rumsen dan Bu Julita juga sempat membantu terima kasih banyak Bapak Ibu atas bantuannya nah umumnya di surat rekomendasi ini berisi empat paragraf ya umumnya yang pertama introduction disini lebih ke pengenalan si pemberi rekomendasi nah misalnya seperti pekerjaan atau posisi saat ini hubungannya dengan si pelamar kemudian sudah berapa lama mengenal bagaimana bisa saling mengenal ya kurang lebih seperti itu paragraf kedua dan ketiga adalah isi nah disinilah semua hal-hal muncul dari si A ini harus dituliskan hal-hal seperti pencapaian pengalaman saat bekerja ya kemudian karakter kualitas diri hal-hal yang membedakan si A ini dengan yang lainnya ya itu semua dituliskan pada bagian ini nah di paragraf kedua dan ketiga ini ya jika bisa disupport dengan data atau angka itu jauh lebih baik supaya dapat lebih mudah diukur jadi misalnya daripada hanya menuliskan bahwa si A ini adalah mahasiswa yang rajin dan berprestasi akan lebih baik jika kita menuliskan kalau si A ini lulus dengan nilai IPK 5% teratas dari 200 mahasiswa yang lulus pada tahun 2020 misalnya nah dari sana kita bisa ukur kalau 5% dari 200 mahasiswa artinya si A ini adalah lulusan top 10 dari mahasiswa yang lulus universitas tersebut pada tahun tersebut nah yang seperti itu lebih bagus kemudian di paragraf keempat conclusion disini lebih ke pesan-pesan terakhir dari pemberi rekomendasi kenapa si A ini adalah kandidat yang kuat untuk mendapatkan beasiswa ini lalu bisa dituliskan juga harapan ke depannya untuk si A ini seperti itu ada baiknya kita kerjakan terlebih dahulu draft untuk surat rekomendasi ini kemudian kita peliharkan ke mereka apakah ada yang perlu diperbaiki atau sudah bagus atau kalau sudah bagus kita bisa langsung gunakan lanjut nah poin ketiga yang saya anggap penting itu adalah CV saya anggap CV ini penting karena pengalaman saya pada saat di interview oleh dua orang akademisi tim Australia Awards yaitu CV saya di atas meja dan dilihatin dulu sama mereka menurut saya CV ini merupakan cara singkat komite beasiswa mempelajari tentang diri kita jadi disini saya ada dua CV kalau teman-teman diminta untuk memilih CV yang kiri atau yang kanan sebagai CV yang akan teman-teman gunakan untuk mengaplai beasiswa teman-teman pilih yang mana yang kiri atau yang kanan boleh teman-teman coba dituliskan lagi di chatboxnya silahkan yang kiri atau yang kanan oke menarik ternyata banyak pilih yang kiri yang kanan baru satu baik bagaimana dengan yang lain silahkan boleh dituliskan baik bagi teman-teman yang sudah memilih baik yang di kiri atau yang kanan apa alasan teman-teman memilih CV tersebut yang kiri atau yang kanan boleh coba teman-teman tuliskan lagi alasannya saya tunggu kurang lebih satu menit ya oke baik menarik terima kasih ya teman-teman atas partisipasinya nah jadi disini kan kenapa saya lebih merekomendasikan yang kanan jadi disini saya ada dua CV kalau kita lihat CV yang kiri itu memang lebih menarik lebih menarik perhatian kalau kita apply sebagai grafik designer mungkin menjadi lebih nilai tambah namun untuk case kita kali ini saya sangat menyarankan untuk membuat CV yang padat jelas dan profesional karena perlu diingat bahwa yang akan membaca CV kita nanti adalah akademisi orang pemerintahan jadi akan lebih baik menggunakan design CV yang simple dan profesional kalau kita lihat CV yang sebelah kanan sebelah kanan itu simple aja namun tertata dengan baik sehingga mudah dibaca dan dipahami kemudian bagian kiri disini ada bagian other information dan about me sebenarnya bagian ini kurang relevan karena kita sudah menuliskan tentang kita di bagian essay tadi jadi sebenarnya tidak perlu lagi lalu di bagian skill kita bisa lihat indikatornya yang seperti ini kemudian ada juga indikator yang bintang-bintang seperti itu saya pribadi kurang menyarankan menggunakan indikator seperti itu alasannya itu merupakan penilaian terhadap diri kita sendiri penilaian orang lain belum tentu sama jadi disini standarnya masih kurang jelas berbeda dengan yang sebelah kanan disini mereka dia langsung tuliskan IELTS 7 GRE 320 dari 340 dia tahu kalau itu merupakan nilai yang tinggi kemudian jika memang teman-teman ingin menunjukkan kompetensi teman-teman di suatu bidang tertentu ada baiknya teman-teman sisipkan link menuju sertifikat seperti yang di sebelah kanan ini disana teman-teman bisa arahkan ke sebuah spreadsheet atau Excel dimana spreadsheet tersebut berisi sertifikat teman-teman semua yang paling kanannya teman-teman bisa taruh link lagi menuju ke image atau gambar sertifikat teman-teman seperti itu tentunya CV yang sebelah kanan ini masih banyak CV-CV lain yang lebih bagus dari CV sebelah kanan ini tapi poin saya disini adalah jika bisa gunakanlah CV yang simple dan modelnya itu simple-simple aja seperti yang di kanan ini dan pastinya CV ini harus ditunjang oleh pengalaman-pengalaman kita yang relevan oke lanjut selain ketiga oh ya selain ketiga bahasa ketiga dokumen ini yang tadi essay surat rekomendasi dan CV sertifikat bahasa Inggris seperti IELTS TOEFL itu juga perlu dipersiapkan jauh-jauh hari karena untuk bisa dapat hasil yang maksimal itu perlu persiapan berminggu-minggu berbulan-bulan bahkan tahunan dan sekarang ini untuk tes IELTS sekali tes itu juga udah 2.900.000 akan sayang sekali kalau hasilnya tidak maksimal itu perlu persiapan jauh-jauh hari oke nah beasiswa Australia Awards ini dibuka satu kali setiap tahun ya teman-teman pendaftaran dibuka dari Februari sampai April masing-masing beasiswa itu prosedur daftarnya beda ada yang meminta teman-teman untuk download formnya teman-teman isi lalu teman-teman kirimkan lagi ke lembaga beasiswanya kantornya ada juga beasiswa yang meminta teman-teman untuk mendaftar langsung ke universitasnya jadi beda-beda jadi untuk Australia Awards ini proses pendaftarannya dilakukan secara online jadi mereka ada sebuah portal atau sistem informasi pendaftaran namanya Online Australia Awards Scholarship Information System atau biasa sering kita singkat dengan POASIS jadi disanalah kita isi data diri kita dan upload dokumen-dokumen yang kita perlukan nah karena sekarang ini pendaftarannya sedang dibuka berarti sistem atau portal pendaftarannya itu dapat kita akses oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya akan langsung memberikan gambaran kepada teman-teman dengan mendemonstrasikan langsung bagaimana cara apply beasiswa Australia Awards ini sebagai gambaran saja teman-teman karena data yang saya gunakan adalah data dummy atau rekayasa dan tentunya nanti tidak akan saya sampai oke sebentar ya saya share screen saya dulu MC apakah sudah kelihatan apakah sudah kelihatan oke terima kasih nah jadi ini adalah website dari Australia Awards di sini teman-teman dapat menemukan informasi cukup lengkap di sini teman-teman fokus saja di bagian Long Term Awards ini Long Term Awards ini berisikan informasi-informasi seputar beasiswa S2 dan S3 kemudian yang short term itu berisi informasi seputar kursus di Australia nah di sini jika kita ke menu aplikasi how to apply bisa kita lihat di sini ada dua steps dua langkah yang harus kita lakukan untuk meng-apply beasiswa Australia Awards ini yang pertama kita harus diwajibkan mendaftar ke OASIS yang sudah saya jelaskan tadi setelah apply di OASIS ini teman-teman harus submit form tambahan mengisi form tambahan jadi ada dua form OASIS sama satu additional form seringkali ada yang hanya mendaftar di OASIS tetapi lupa di additional form yang seperti itu sudah dipastikan bakal auto gagal teman-teman baik kita langsung ke website OASIS ini adalah halaman utama dari website OASIS kita bisa langsung ke login atau register nah teman-teman yang belum pernah ke website ini dipastikan harus membuat akun baru bisa langsung klik di bagian kanan register new account lalu kita mengisi data diri kita seperti email nama lengkap kemudian tanggal lahir lalu kontak yang bisa dihubungi nah disini saya sudah buat akun ya sebelumnya jadi saya bisa langsung login oke kalau sudah login langsung saja ke menu application list disini nah pada saat pertama kali teman-teman masuk ke menu ini disini bakal kosong bakal kosong disini sebelumnya saya sudah buat ya makanya disini sudah ada kalau masih kosong teman-teman bisa langsung klik trip new applications pilih yang Australia award scholarship lalu next ya karena saya sudah buat kita bisa langsung klik disini ya nah inilah form-form yang harus teman-teman isi mulai dari personal detail sampai declaration ya disini kalau sudah tercentang artinya sudah terisi ya saya sudah isi sebelumnya jadi kita disini tinggal preview aja oke baik kita sama-sama dari yang pertama itu adalah personal details oke nah disini kita harus dituliskan harus tuliskan nama lengkap kita ya standar lah data diri kita tempat tanggal lahir ya kemudian nomor KTP nomor paspor standar oke lanjut di kontak details kita harus mengisikan alamat lengkap kita saat ini ya kemudian kita juga bisa isikan alamat surat-menyurat kita disini jika sama dengan alamat saat ini bisa langsung dicentang aja disini ya kemudian kita isikan nomor telepon kita kemudian email oh ya email disini teman-teman pastikan gunakan email yang memang sering teman-teman gunakan ya karena nanti informasi-informasi seputar panggilan interview dan setelah interview nanti bakal gunakan email ini ya lalu dispose details bagian ketiga disini jika teman-teman sudah memiliki suami ataupun istri ya disini teman-teman diharuskan mengisi data diri mereka seperti nama lengkap tanggal lahir nomor paspor standar ya seperti itu jika masih single bisa langsung centang not applicable lalu kita bisa next kita langsung masuk ke children details hampir sama seperti yang dispose details ya disini kita harus mengisikan data diri anak kita jika sudah memiliki anak kalau tidak kita bisa isikan dengan cara quit add seperti ini hampir sama lalu jika tidak memiliki anak belum memiliki anak bisa langsung centang not applicable lalu kita bisa langsung masuk ke tahap selanjutnya yaitu emergency contact details nah disini kita harus tuliskan informasi kontak yang dapat dihubungi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya pada teman-teman bisa kita tuliskan ayah atau ibu kita kemudian kita tuliskan juga nomor telepon mereka alamat saat ini ya seperti ini oke lanjut ke bagian nomor 6 previous scholarships nah disini jika teman-teman sudah pernah mendapatkan beasiswa sebelumnya mungkin dari beasiswa kampus atau beasiswa yang lain apapun beasiswanya itu teman-teman tuliskan aja disini periodenya dari kapan kualifikasinya institusi yang memberikan negara di klik save oke kita kali ini kita langsung aja tentang not applicable ya scholarship applications jika teman-teman juga apply ke banyak beasiswa ya tuliskan aja contohnya disini saya tuliskan LPDP Fulbright Chinese Government Scholarships lalu ditanyakan juga apakah sebelumnya sudah pernah apply beasiswa 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 dalam artian berarti disini adalah Australia Awards ya teman-teman apakah teman-teman sebelumnya pernah apply beasiswa Australia Awards tetapi tidak berhasil jika ya kita tuliskan aja di tahun berapa dan apakah sudah sampai interview bisa dijelaskan disini ya kita langsung tentang no kita masuk ke bagian nomor 8 nah ini merupakan bagian yang lumayan penting ya teman-teman di bagian nomor 8 ini kita diharuskan untuk mengisi universitas dan jurusan yang ingin kita tempuh kita diharuskan mengisi dua pilihan nah disini saya sudah isi sebelumnya yaitu Master of Economics untuk ke Monash University satu lagi kita akan isi bareng-bareng namun perlu diperhatikan disini ada krikoskod krikoskod ini adalah kode unik suatu jurusan jadi misalkan jurusan hukum di universitas A dan universitas B itu sudah pasti berbeda kemudian krikoskod untuk jurusan hukum di universitas A yang durasinya berbeda contoh ada yang satu tahun kemudian ada yang dua tahun itu juga sudah pasti krikoskodnya berbeda kemudian hal penting lain kita harus perhatikan adalah type of study type of study disini coursework sorry nah di Australia untuk S2 master kita mengenal ada tiga jenis master yang pertama itu adalah master by coursework master by research dan yang ketiga master combination research dan coursework nah di master by coursework sorry saya jelaskan master by research terlebih dahulu di master by research kita tidak diharuskan untuk mengikuti perkuliahan jadi kita selama menempuh S2 tugas kita hanyalah melakukan penelitian jika ingin mengikuti kelas ya boleh-boleh saja tapi itu tidak diwajibkan sedangkan master by coursework itu kebalikannya kita harus mengikuti kelas dan di tahun-tahun terakhir kita juga tidak diwajibkan untuk menulis tesis atau melakukan penelitian namun ada juga master by coursework yang membolehkan kita untuk melakukan penelitian di tahun-tahun akhirnya contohnya di jurusan saya nanti master by machine learning and computer vision itu adalah master by coursework tetapi di satu tahun terakhir saya diperbolehkan untuk melakukan penelitian dan memiliki tesis jadi perlu kita cek di website universitasnya juga nah kemudian kombinasi adalah kita diwajibkan untuk melakukan mengikuti kelas dan penelitian seperti itu nah kalau saya add disini saya add kita perlu krikos code disini kita perlu krikos code kalau saya klik disini cari gak bisa error kita harus isi krikos code sekarang kan kita gak tau krikos code jurusan kita itu dimana apa berapa jadi disini dia sudah sediakan link menuju ke website dimana kita dapat mencari krikos code tersebut langsung aja kita cari krikos code disini kita bisa cari krikos code tersebut berdasarkan jurusan berdasarkan institusi ataupun berdasarkan negara bagian wilayah disini kita cari berdasarkan jurusan aja ya teman-teman nah ini adalah field atau kolom yang harus kita isi kita boleh tuliskan jurusan yang ingin kita cari contohnya information technology biology economics kita seragamkan aja dengan yang sebelumnya economics type of course nah ini yang saya sebutkan tadi master ada yang mana kita pilih yang coursework aja ya master by coursework nah dua kolom ini saya pikir sudah cukup ya kita bisa langsung start search aja nanti akan muncul banyak pilihan jurusan dari universitas-universitas contoh master of advanced economics dari university of adelaide lalu ada master of advanced economics dari university of queensland nah bisa kita lihat disini sama jurusan advanced economics dari university of queensland tetapi durasinya berbeda 52 minggu 52 minggu ini berarti sekitar satu tahunan 78 berarti sekitar satu setengah tahunan nah kedua kedua jurusan ini karena durasinya berbeda sudah pasti krikuskodnya pun berbeda jadi itulah salah satu fungsi dari krikuskod bisa kita lihat ada banyak pilihan universitas dan jurusannya bisa lihat lagi ada banyak nah kita pilih yang mana kita pilih yang ini aja tadi master of economics dari university of sydney kalau kita klik akan muncul informasi seputar jurusan ini seperti sudah pasti akan bisa di krikuskodnya kemudian bahasa pengantarnya durasinya 104 minggu itu sekitar 2 tahunan lalu biayanya macam-macam disini saya hanya perlu krikuskodnya jadi saya boleh langsung copy dan sekarang saya sudah bisa paste dan cari krikuskod ini nah sudah terisi ya kan seringkali institusinya nggak muncul jadi boleh aja langsung kita isi manual university of sydney seperti ini kemudian kita juga diminta nilai minimum IELTS ini berapa ya boleh isi boleh nggak tapi kalau kita penasaran berapa kita bisa langsung cari di google contohnya master of economics tadi ya economics university of sydney biasanya akan disediakan informasi seputar jurusan ini mulai dari mata kuliahnya nah ini dia IELTS score minimum adalah 7 dan minimum band itu adalah 6 kemudian tersedia lagi informasi informasi lainnya seperti durasi spesialisasi kalau teman-teman ingin mengetahui suatu jurusan lebih dalam teman-teman bisa sering-sering browsing riset universitas di luar ini sebagai gambaran jadi sekarang kita bisa langsung isi tadi 7 preference karena Monash University preference pertama jadi disini saya pilih preference kedua nah disini jika teman-teman memilih master by research teman-teman harus menuliskan penelitian yang akan teman-teman lakukan disana seperti judul penelitiannya tujuan penelitiannya lalu signifikan atau apa kontribusi yang mungkin akan diberikan dari penelitian ini lalu metodologi dari penelitian ini lalu apakah penelitian ini perlu studi lapangan kita isi aja karena kita master by coursework langsung kita centang not applicable lalu pilih safe baik sudah sekarang kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya qualifications nah disini kita tuliskan studi kita kalau kita sudah lulus kita isi kita sudah lulus S1 kemudian nama gelarnya disini saya tuliskan bachelor of computer science in information system tahun mulai kuliahnya dan lulusnya institusinya seperti itu kita lanjut lagi disini ditanyakan apakah inggris adalah bahasa pertama kita tidak apakah di tempat kuliah kita tempat kita menempuh studi itu menggunakan bahasa inggris jika ya pilih ya jika tidak kemudian apakah kita sudah pernah melakukan atau mengambil tes IELTS diisi aja anal testnya kemudian skornya lanjut komputer literasi details sebetulnya untuk mendaftar proses mendaftar ini tidak sulit teman-teman hanya diperlukan ketelitian aja hati-hati aja yang paling penting adalah proses persiapan dokumen-dokumennya apakah kita melihat komputer apakah kita sering menggunakan PC setiap hari kemudian dicentang aja aplikasi program yang familiar dengan kita boleh lanjut nah disini jika teman-teman ada mendapatkan sertifikasi untuk training komputer contoh disini sertifikasi teknisi nah itu boleh dipuliskan atau ada sertifikat-sertifikat lain dari Coursera misalnya Udemy itu boleh dituliskan disini aja current employment tempat kerja saat ini kalau sedang bekerja bisa langsung dituliskan disini seperti posisi tempat kenal perusahaan lalu tanggung jawab nah disini ditanyakan apakah kita planning untuk kembali ke tempat kerja ini setelah menempuh studi di Australia jika ya pilih ya jika tidak tidak kemudian kita diminta alasannya ya plannya setelah finish study itu apa ya kita jelaskan aja disini boleh kita langsung lanjut sedikit lagi nah disini adalah pengalaman kerja sebelumnya hampir sama kolom-kolomnya ya boleh kita isikan kalau belum ada langsung klik not applicable lanjut supporting statement nah disinilah tempat kita menulis essay yang kita bahas sebelumnya ya sama kan pertanyaannya kalau kita lihat nah gak panjang cuma 3 paragraf doang disinilah tempat kita menulisnya lalu ditulis nah disini ditanya jurusan kita nanti kira-kira temanya lebih kemana ya pengembangannya kontribusi yang kita berikan nanti lebih kemana gitu disini saya tulis infrastruktur jadi contohnya misalnya teman-teman ambil IT gitu teman-teman planningnya nanti setelah lulus teman-teman pengen membuat startup yang dapat memajukan perekonomian suatu kota atau negara ya itu berarti ekonomi growth disesuaikan ya banyak bidang-bidangnya ada food security gender macem-macem oke nah ditanya lagi apakah kita saat ini memiliki koneksi dengan staff GDFED pemerintahan no atau yes apakah kita saat ini sedang dalam proses hukum tidak apakah pernah melakukan perlanggaran di di negara tidak ya apakah kita mempunyai atau orang yang memiliki disabilitas bisa dipilih no atau yes kalau no atau yes kita harus tuliskan support seperti apa yang kita butuhkan nanti boleh kita jelaskan seperti ini lanjut nah ini kan di bagian professional membership kita tuliskan pengalaman organisasi kita boleh di kampus di luar kampus disinilah bagian bagian inilah kita tuliskan boleh kita tuliskan juga posisi kita tertinggi pada saat itu sekretaris wakil ketua founder silahkan ditulis saja communication nah dari mana pertama kali kita mengenal beasiswa Australia Awards ini bisa dari Australia Awards website macam-macam disesuaikan saja lanjut lagi document evidence nah disini teman-teman harus lebih hati-hati di bagian 18 ini karena disinilah kita harus mengupload dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti akademik transkrip kurikulum VT seminimal-minimalnya kita harus upload identitas diri dan akademik transkrip tapi saya tidak menyarankan untuk hanya upload dua ini tentu kita harus upload yang lain seperti nilai IELTS surat rekomendasi CV nah formalnya seperti ini saja teman-teman nama lengkap underscore underscore nama dokumen seperti itu contoh ini saya coba add dokumen type kita bisa pilih deskripsinya seperti ini baru pilih filenya seperti itu nah akhirnya kita sampai ke tahap 19 disini kita hanya perlu centang saja baca-baca disini baca-baca lalu centang submit oke nah itu baru tahap pertama ya teman-teman masih ada satu tahap lagi yaitu mengisi additional code kalau saya pilih ini dia akan membuka ke sini sudah saya buka sebelumnya jadi disini hampir sama sebenarnya disini kita harus pilih disini kita harus mengisi data-data diri kita juga yang pertama ini adalah seperti informasi informasi dari BASISO Australia di sini bisa kita lihat bidang-bidang studi prioritas mereka bisa kita baca disini apakah teman-teman tertarik dengan salah satu bidang disini mungkin akan lebih mereka pertimbangkan seperti itu mereka ada targetnya oke lanjut di bagian kedua ini baru kita isi standar aja Oasis ID itu adalah yang sebentar ya nah ini disini ini adalah Oasis ID kita taruh disini kemudian boleh kita isikan alamat kita data diri standar lanjut piks ketiga nah apakah kita apply sebagai PNS dari pemerintahan atau dari swasta kalau swasta kita ini dari mana perusahaan atau universitas atau kita seperti punya usaha sendiri usaha sendiri self-employed seperti itu kita boleh centang kemudian kita mau studi S2 atau S3 bisa kita pilih jenis S2 nya coursework atau research atau combination nah disini kita bisa pilih jurusan kita itu paling cocoknya kemana bisa kita pilih disini kalau saya disini pilih aja infrastruktur planning kita sesuaikan kalau misalnya gak ada yang cocok pilih non dan kita tuliskan aja jenisnya lalu ditanyakan juga usaha kita dalam memperoleh informasi dalam menempuh studi Australia kita boleh tuliskan disini lalu untuk pelamar S3 apakah sebelumnya sudah pernah berdiskusi dengan staff di universitasnya jika ya boleh pilih tidak tidak apakah ada skill-skill tertentu yang ingin kita pelajari saat menempuh studi nanti jika ada pilih yes dan jelaskan apa itu lanjut lagi sedikit lagi dan nah ini adalah data-data apa ya kualifikasi kita S1 kita kita bisa jelaskan disini seperti tuliskan IPK kita tanggal mulai tanggal selesai hampir sama dengan sebelumnya ini adalah tempat untuk mengisi pengalaman pekerjaan apakah saat ini kita bekerja kita bisa isikan lanjut disini kita ditanya apakah kita memiliki disabilitas jika ya dalam hukum Australia yang termasuk disabilitas itu seperti ini ya teman-teman seperti disabilitas fisik intelektual psikiatris sensor neurologikal ketidakmampuan belajar cacat fisik dan seperti organisme dalam tubuh kita ya seperti itu ya kalau ada-ada yang tidak ada disini mungkin boleh langsung di email ke Australia Awardsnya apakah termasuk atau tidak ya lalu asistens atau seperti bantuan yang kita perlukan jika kita memang memiliki disabilitas bisa kita tuliskan disini dari mana pertama kali mendengar Australia Awards ya nah lalu kita juga boleh memilih lokasi interview ya untuk saya hari itu saya pilih Banda Aceh aja karena saya mulai dekat boleh juga pilih Jakarta Jakarta nanti tiket pesawatnya juga akan disambung oke kita masuk ke bagian ke 7 disini kita harus upload dokumen dokumen yang diperlukan teman-teman harus lebih hati-hati disini ya terkait dengan jenis file yang diterima ya kemudian maksimum maksimum filenya itu ya kemudian formatnya nah ini penting karena bisa kita baca disini kalau nama kita enggak nama lengkap mungkin akan kesulitan untuk sistem membacanya ya dan itu bisa dianggap fail jadi harus lebih hati-hati bukan tidak ada yang gagal disini ada ya oke nah ini kita upload aja jadi seperti ini formatnya oke ini saya sudah upload sebelumnya ya oke kalau sudah ya nah kemudian ini ada bisa order dokumen bisa juga kita upload sertifikat-sertifikat kita kalau lebih dari satu sertifikatnya bisa di-mars aja ya jadi satu file banyak sertifikat nah kita tinggal centang-centang dan submit oke nah setelah teman-teman submit ya submit beasiswa aplikasi beasiswa Australia Wars ini untuk sementara tugas kita sudah selesai ya yang bisa kita lakukan sekarang adalah menunggu dan banyak-banyak berdoa jika di bulan Juli nanti teman-teman mendapat email dari Australia Wars untuk interview saya ucapkan selamat ya karena kalian sudah sangat dekat untuk mendapatkan beasiswa ke Australia seperti yang saya katakan tadi setengah dari yang di-interview akan mendapatkan beasiswa ya oke saya lanjut ke slide saya oke nah jadi nanti disini nanti teman-teman akan mengikuti tes IELTS ya nilai tes IELTS inilah yang nanti akan menentukan lamanya kita belajar bahasa Inggris di Jakarta atau Bali ya setelah tes IELTS keesokan harinya atau usaha kita akan di-interview menggunakan bahasa Inggris oleh dua orang akademisi dua orang akademisi perwakilan dari Indonesia dan Australia nah untuk kees saya pada hari itu saya di-interview oleh salah satu dosen dari Universitas Hasanuddin dan satu lagi dari University of Melbourne nah jadi apa aja yang akan ditanyakan saat interview sebetulnya di interview ini mereka ingin mengenal kita lebih dalam lagi ya caranya bagaimana jadi apa yang kita tulis di esai tadi akan diuli-uli sama mereka oleh karena itu baca kembali esai yang sudah dipulis buat daftar pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan ya lalu banyak-banyak latihan untuk menjawabnya nah tips dari saya Rita ini just be honest and confident percayalah mereka ini sudah menginterview puluhan bahkan ratusan kandidat sebelumnya mereka bisa mengenali jika kita berbohong jadi be honest aja dan jelaskan dengan penuh percaya diri berusahalah untuk yakinkan mereka kalau kita sudah sampai tahap ini tuh karena kita memang layak ya dan pantas mendapatkan beasiswa ini tunjukkan sama mereka kesungguhan kita itulah tips dari saya nah yang menarik dari sini setengah dari yang di interview akan lolos alias mendapatkan beasiswa sebagai contoh yang diundang 500 maka kurang lebihnya mendapat 250 orang seperti itu baik jadi di webinar ini ya hari ini teman-teman sudah belajar dan mengenal lebih dalam lagi tentang beasiswa Australia Awards ini mulai dari apa itu beasiswa Australia Awards persyaratan hingga cara daftarnya saya yakin teman-teman sekarang sedikit banyak sudah dapatlah gambaran besar dari beasiswa Australia Awards ini teman-teman yang mungkin saat ini masih kuliah tidak ada salahnya untuk coba pelajari peluang ini dan mulai persiapkan diri dari sekarang untuk teman-teman alumni yang saat ini sedang bekerja dan ingin kembali melanjutkan kuliah beasiswa ini juga perlu untuk dipertimbangkan jika ingin melanjut S2 ataupun S3 mulai persiapkan diri dari SILS sama 4GC dari sekarang karena bagian itu yang memakan waktu lama kalaupun semua dokumen sudah siap teman-teman coba aja untuk apply karena teman-teman juga pasti tahu kalau kita tidak akan tahu hasilnya sebelumnya coba kalaupun teman-teman menerima penelakan pun sebenarnya teman-teman sudah belajar banyak banyak hal yang teman-teman sudah pelajari selama proses pendaftaran ini menjawab pertanyaan-pertanyaan esay yang diberikan tadi sebetulnya sudah membuat kita untuk mengenal diri kita sendiri lebih dalam lagi untuk merenungi merefleksikan apa tujuan jangka panjang kita apa yang ingin kita raih ke depannya seperti itu baik demikian yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu teman-teman semuanya semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat terima kasih atas perhatiannya dan semoga berhasil saya kembalikan ke MC oke terima kasih kepada Kak Robert materinya jadi buat teman-teman semuanya kalau ada yang mau ditanyakan mengenai materi Kak Robert tadi silahkan ketik di live chat kita juga teman-teman sudah ada di live chat kita absensi untuk kita hari ini baik teman-teman apakah ada yang oh Kak Robert ada yang nanya dari Kak Kones Kratama Kak permisi saya bertanya kalau sejauh yang saya dengarkan tadi untuk beasiswa Australia Awards ini tidak memakai tes tulis apakah di beasiswa lain juga tidak terdapat tes tulis juga Kak terima kasih boleh Kak Robert ya baik terima kasih atas pertanyaannya Kak Fanes saudara saudara Fanes baik ya jadi memang untuk beasiswa Australia Awards ini tidak memiliki tes tulis kecuali IELTS kita harus melakukan tes IELTS untuk beasiswa yang lain juga tidak ada tes tertulis yang saya peparkan sebelumnya itu tidak ada tes tertulis namun ada beberapa yang meminta teman-teman untuk di interview yang ada tes tertulis itu biasanya beasiswa ke Jepang Mubu atau Max itu ada tes tertulisnya seperti itu apakah terjawab saudara Fanes oke terima kasih oke buat teman-teman apakah ada lagi yang boleh silahkan boleh open juga baik sepertinya materi Kak Robert tadi sudah cukup kita dimengerti ya teman-teman jadi kita masuk ke sesi dokumentasi teman-teman boleh open kita mau dokumentasi buat foto baik sampai lah kita pengujung acara saya ucapkan banyak terima kasih kepada Kak Robert sebagai bicara kita pada siang hari ini dan juga saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah ikut join di acara kita hari ini semoga semoga materi yang disampaikan Kak Robert tadi dapat kita pakai dan dapat kita pahami dan juga saya minta maaf kalau saya ada salah satu kata dalam saya waktu berbicara dan juga jangan lupa menerapkan pola hidup terima kasih baik terima kasih saudari Rina terima kasih juga untuk jajaran manajemen mikroskill semoga nantinya akan ada kesempatan-kesempatan lain untuk berbagi kepada teman-teman dan bapak-ibu semuanya kalau begitu isinkan saya pamit terlebih dahulu terima kasih sudah mengikuti webinar ini terima kasih terima kasih